Rema hari ini, Hagai 1 ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Jika kau menyayangi Sinur, kau juga harus menyayangi jalan yang dilewatinya. Demikian yang ditulis Nur di akun Facebooknya. Saat itu ia tengah membagikan foto dan kisah perjuangannya bersama sang calon suami ketika melewati jalan berlumpur tebal. Demi mencapai gereja tempat mereka hendak melancungkan pemberkatan nikah. Meski melewati lumpur, pasangan pengantin yang berasal dari Simalungun, Sumatera Utara itu tampak bahagia. Meski harus berkotor-kotor melewati lumpur tebal, jalanan yang rusak parah dan jauhnya jarak yang ditempuh, mereka tidak peduli. Sebesar itulah harga yang rela mereka bayar untuk menerima pemberkatan nikah di hadapan Tuhan di gereja. Perjuangan mereka mengingatkan kita pada janji pemulihan Tuhan bagi bangsa Israel setelah mereka kembali dari tempat pembuangan. Mereka pun harus membayar harganya. Mereka harus naik ke gunung Tuhan, lalu membawa kayu dan harus membangun kembali rumah Tuhan. Di sana mereka harus membangun kembali ibadah mereka, menaikkan doa, pujian, dan penyembahan bagi Tuhan. Bukan pekerjaan yang sedikit, tetapi itu semua tidak sebanding dengan kemuliaan yang mereka dapatkan di akhir semuanya itu. Kemuliaan besar yang tiada bandingannya. Hari ini, Tuhan pun kembali memanggil kita untuk mulai membangun ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah yang terpaksa kita tinggalkan karena kegelapan yang melanda dunia saat ini. Persekutuan yang kita tinggalkan karena pandemi yang berkemanjangan. Mari bangkit lagi, jalankan lagi ibadah-ibadah kita. Datang lagi ke rumah Tuhan. Ayo, bayar harga. Susah payah kita memang akan banyak, tetapi itu semua tidak sebanding dengan kemuliaan besar yang akan kita terima. Layangkan mata kepada Tuhan dan ikuti kegerakan Allah dan rasakan bagaimana pemulihan besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kegelapan yang sangat gelap pun akan diubahkannya menjadi terang yang lebih terang lagi. Sebesar apakah harga yang selama ini Anda bayar untuk membangun ibadah kepada Tuhan? Mengapa harga yang harus kita bayar tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan? Bagaimana Anda dapat membayar harga untuk membangun kembali ibadah Anda kepada Tuhan? Bapak yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami lalai dan membiarkan ibadah kami kepada-Mu runtuh. Tuntun kami agar kami dapat membangun kembali ibadah kami dan bersama-sama membangun kembali rumah-Mu. Sehingga kemuliaan-Mu yang lebih terang lagi dapat dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Harga yang harus kita bayar untuk membangun kembali ibadah kepada Tuhan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan.